Dalam beberapa pemberitaan kan disebutkan bahwa Bapak ini diminta untuk memberikan support kepada seorang bakal calon presiden kita Pak Ganjar Pranowo. Itu bener gak sih Pak? Gimana ceritanya itu Pak? Tidak ada perintah dari siapapun. Justru sayalah yang menentukan pilihan saya sendiri. Oh gitu. Saya tidak punya target. Artinya saya tidak punya target ingin jadi apa. Enggak. Tapi yang pasti saya lakukan tahun depan memilih nyoblos. Karena itulah kesempatan saya pertama nyoblos. Setelah jadi 40 tahun jadi prajurit ya Pak. Jadi sebagai warga negara Indonesia, sebelum masuk tentara pas gak ada pemilu waktu itu. Jadi ini first time nanti Pak ya? First time. 17 tahun kan saya masih kelas 2 SMA. Nah itu 17-18 waktu SMA gak ada. Begitu masuk tentara selesai sudah akan saya pelasian. Nah karena gak ada target. Jadi saya ingin memilih tahun depan itu melalui satu proses yang bener-bener mateng. Yang saya pertimbangkan sendiri dengan mateng dan saya pilih sehingga tahun depan itu kan saya nyoblos presiden. Saya nyoblos anggota DPR RI. DPR RI dari Jakarta. Saya kan tinggalnya di Jakarta. Dan Gubernur Jakarta. Jadi saya harus mulai. Kalau yang lain kan belum kelihatan. Misalnya calon legislatif belum ada daftarnya. Yang sudah adalah calon presiden. Makanya terlepas dari apapun nanti yang diberikan kepada saya tugas. Yang jelas saya akan nyoblos untuk pilpresnya. Dan saya memilih Mas Ganjar. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.